Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ngobrol-ngobrol baru Pada salah satu tokoh masyarakat Kotorimbalan Beliau dikatakan tua, enggak, dikatakan muda, enggak, sedang-sedang Yang mana tiruk-tikuk jam terbang beliau ini juga tidak diragukan Beliau mempunyai pemikiran yang cerdas Beliau memperjuangkan hak-hak masyarakat Dan juga beliau juga memperjuangkan kemitraan Yang memang betul-betul peduli istirahatkan Tuhan-tuhan yang menjawab di alu tidak banyak Inilah salah satu namanya Bapak Mulungkan Saya sedikit hilang balik melihat sampai sejauh mana Perkembangan adanya yang saat ini mulai ada reaksi Untuk mengugat perkebunan khususnya di wilayah Astra Untuk saat ini coba kami sedikit mengulas sampai sejauh mana Tanggapan salah satu tokoh yang juga beliau dari Dayak Misi Ketua Koordinator Dayak Misi Pak Mulungkan, sedikit Pak Mulungkan Menurut sudut pandang Anda Apa sih yang menjadi salah satu rame yang saat ini mulai ada reaksi Mengugat di perkembangan Atau khususnya di daerah GSD ya dengan salah ya Dan GSDN GSDN Bagaimana? Kalau saya melihat memang saya tidak ikut terlibat langsung kemarin Adalah ada dua desa Saya lihat di situ ada desa Umpang Ada desa Lumpur Nah Kalau saya melihat begitu Atau saya menangkapi Memang hak mereka Adalah Kenapa? Karena selama ini Masyarakat itu sudah jenuh sebenarnya Jenuh dengan Salah satu Misalnya Ada yang mempunyai lahan di situ Terus meminta-minta dengan perusahaan Bagaimana Ataupun kami ini dibuat seperti apa Kementerahan atau bagaimana Mungkin perusahaan ini menilai Dari sekian orang ini bisa dia Dalam olah pikirnya bisa di Kalau saya buat begini Dengan ada olah pikirnya Masyarakat itu ini orang awam Dengan ada begitu Biar tertarik Jaman waktu 9-6 ribu Itu sangat besar Nilainya 500 per Sangat besar Tetapi kalau kita berbicara Kepada hak yang sebenarnya Perusahaan tidak perlu dan rugi Yang lebih efisien lagi Biar angkul masyarakat Diajak kita Menalahan kalian Oh berapa jumlahnya Kita kerjasama Sekian persen atau bagaimana Saya juga Pola itu dipakai di seluruh Saya yakin Saya yakin Tapi Usahanya kan sudah berjalan kurang lebih 30 tahun Ya Tidak sedikit 30 tahun Nah Para pejabatnya disitu Masih ada yang hidup Masih ada hidup Dan sudah berapa Probe ganti-ganti Artinya apa Mereka tahu percinta Yang mana bisa menyalah gunakan Yang mana bisa menyimpan Yang mana kira-kira di luar HGO Pasti mereka tahu Tidak mungkin mereka tidak tahu Benar Karena mereka sebagai pemimpin Yang bijak Bisa melihat ke bawah Sampai sejauh mana Orang-orang dia yang semangat itu Jadi Kalau tentang Ketidaktahuan Atau tahu Sangat benar Saya tahu Tapi pada Orde baru Pada waktu Kepinjangan itu Tunggu yang sangat Susah Nah Intruksi ini Yang sangat Susah kita lakukan Sudah intruksi ke daerah Daerah tinggal Sangat Tapi Dalam kandang bukti Daerah juga punya ketegasan Benar Karena hukum ada Ada Apakah ini hukum dia Kalau tidak punya ketegasan Kalau saya minta Saya minta Sudah berapa kali presiden Kalau intruksi itu Sudah disampaikan oleh Susah untuk membangkai Dalam arti itu Salah Atau benar Kalau benar Kalau dia salah Jika dipayu Kalau saya minta Kalau dia memang benar-benar Mata hati haturan Atau undang-undang Ya monggo Artinya Dari masyarakat Ayu Berarti kan Masyarakat terjebak Terjebak Memang Dengan pola Arti pengabang Ya Anda Sebagai Sebagai Erasyon ya Apa Tokoh Tokoh ya Tokoh lembaga Tokoh lembaga Tokoh Nah Dari sujud bandara ini Apa yang bisa Ambil Inspirasi Yang bisa anda Saya berupaya Semaksimal mungkin Semampu saya Dan saya tidak sendiri Saya akan berkerjasama Dengan yang mengerti Memahami hukum Dan memahami Indah-indah Akan saya Akan Tetapi Harapan saya Sebenarnya Tidak ada Masyarakat pun Memangkai Saya itu Bagaimana Sistimu Supaya Masyarakat Tidak sakit Pulsan Kita harus Cari Influjen Dan pernah Saya undang Pada waktu Ini saya Tenggol Dalam Pasir Yono Pak Hayatun Terus Yang duanya Saya berapa Mengajak Kepada Sudah Lalu Kami Dari Kelompok Tanjeng Dan khususnya Masyarakat Yang dipercaya Kepada Meminta Artinya Kebijakan Dari perusahaan Apa kebijakan Kita sudah Memelalui Beberapa Kali rapat Di pihak Kemenang Dalam Ketika Artinya Sudah terakhirlah Kemarin Itu Kalau saya Amat Begok Harapan Saya tidak Lagi Coba Berat Sesuai Yang Sudah Di Poin Pertama Yaitu Hasil Menonton Yang Yang Mengatakan Bupati Menerima Pelayanan Yang 20% Dalam Tentu Itu Saja Kenapa Kita Tidak Terakhir Kalau Itu Diterap Tidak Terjadi Oke Kalau Kita Berbicara Tapi Kan Disini Ada Pengawasan Ada DPR Dewan Perwakilan Jatuh Ada Ada Peran Fungsi Mereka Untuk Masyarakat Sampai Sejauh Ini Saya Berapa Kali Ketemu Dan Masih Masih Dengan DPR Dengan Siapa Diskusi Anda Pada Waktu Itu Pernah Sama Pak Triang Berarti Seharusnya Ketua Apa DPR Oh Pak Bukan Bukan Trianto Yang Astral Bukan Si Ketua DPR DPR Kalimantara Kota Ring Barat Kota Ring Barat Kota Trianto Setelah Itu Mau Adat Sebelum Adakan Aksi Itu 2018 Itu Kita Koordinasi Artinya Apa Bang 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 Tentang Sadr Tentang 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 Pada Intinya Tentang Koordinasi Lagi Tentang Ya Pak, ikut ke jalur hukum Artinya mediasinya Pak Menjadilah kita mediasi Dari 1 sampai 2 sampai Terakhir kemarin Pak Yang menjadi anjuan tetap Perusahaan ini berpegang kepada Bahwa kami Clear and clear Ketika pertemuan yang terakhir itu Ada yang saya menyampaikan Bahwa sebenarnya kami ini tidak Ingin membuka Atau tidak ingin mencari kesalahan Tapi pada intinya Kami ini monggo Apa yang menjadi anjuan Yang dipotongkan Pemerintah daerah tidak menyukum Atau tidak menerima Kami ini monggo Apa yang menjadi anjuan Yang dipotongkan Pemerintah daerah tidak menyukum Atau tidak menerima usulan kami Itu yang diterapkan Jadi pada prinsipnya Paling tidak Pemerintah daerah dapat menyempatkan Apa yang menjadi anjuan Di sisi lain Saya juga tidak Menghatikan hidup Jadi supaya tidak terjadi Pemerintah daerah Nah ini Kemarin mau melakukan Hati Karena terbentuk dengan Masalah aduran Oke Nah masyarakat itu sudah Ngomong terhadap saya itu banyak Terima kasih Terima kasih